Halo teman-teman yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dan hari ini saya mau berbagi kisah atau pengalaman lagi Teman-teman, pernah enggak mengalami peristiwa di mana teman-teman itu sedang melakukan sesuatu yang baik dan benar gitu ya Dan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain Tetapi masih ada orang-orang yang dalam tanda kutip mencari salahnya kita Yang salah paham, yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan Mencari kambing hitam atas apa yang kita lakukan Percaya atau tidak Dan bukan isapan jempol belaka Ternyata peristiwa atau kejadian seperti itu terjadi sejak dahulu kalah Dalam bacaan pertama hari ini Dari kisah para rasul dikisahkan bahwa Santo Paulus ketika berada di Korentus Santo Paulus ini mewartakan tentang Kristus, mewartakan Tuhan Allah Nah disana dia tinggal sama satu tahun enam bulan Semuanya awal-awal berjalan baik biasanya kan ya Nah tetapi setelah Galio menjadi gubernur Ada orang-orang yang menentang Paulus Dan dia mengajak teman-teman lain gitu ya Untuk mencari salahnya Paulus Untuk memprovokasi teman-temannya itu ngajak Eh dia bilang dengan teman-teman yang lain bahwa Paulus itu gak benar gitu Melawan hukum gitu ya Lalu Paulus disidang dibawa ke pengadilan Ketika jamannya Galio tadi jadi gubernur di Akaya Lalu orang-orang Yehudi itu bilang Bahwa Paulus ini memang betul Mengajarkan keyakinan untuk menyembah Tuhan Tetapi dia melawan hukum Masih ada salah menurut mereka Atas perbuatan yang dilakukan Paulus Pernah kan begitu? Kita sudah melakukan yang baik Yang benar Tetapi masih sedang ada orang yang mencari salahnya kita Dan Seperti apapun kita Menjelaskan pada orang itu Tetapi ketika orang sudah tidak suka dengan kita Sebenar dan sebaik apapun pekerjaan atau Perbuatan yang kita lakukan Kalau orang tidak suka dengan kita Kita pasti salah di mata dia Menariknya adalah si Galio Mengatakan Itu hanya perkataan Masalahan soal salah paham Bijaksana si Galio Maka tidak mau lagi meneruskan Pengadilan itu Dan mengatakan Wah itu urusan kalian Kita ingat Orang-orang yang hadir membantu kita Ketika kita dalam posisi tersebut Adakah yang bantumu Selama ini ketika kamu Dipersalahkan Atas perbuatan baik dan benar yang kamu lakukan Kita akan doakan mereka Menariknya lagi Di bacaan hari ini dikatakan bahwa Setelah Galio Tidak mau lagi Mengurusi soal itu Lalu Sostenes Kepala rumah ibadat itu Yang dipukuli oleh orang-orang itu Kadangkala Orang-orang segerhana itu Diprovokasi Di Apa ya Secara tidak langsung dipengaruhi Untuk menjadi masa Untuk membenci seseorang Untuk ikut Menyuarakan kebutuhan pribadi Atau golongan mereka Padahal orang banyak Tidak tahu apa-apa Maka Kita kadang lucu ya Ada orang demo Lalu tanya Apa yang kamu tuntut Tidak tahu Apa tuntutanmu Tidak ngerti Iya Karena mereka seperti Orang-orang Yahudi Pada masa Zaman Paulus ini tadi Hanya diprovokasi Untuk kepentingan pribadi Atau kelompok Untuk menyuarakan Apa maunya mereka Nah Dari sini kita bisa belajar Teman-teman Bagaimana kita bersikap Kita bisa belajar Dari Paulus Gimana Paulus Pada saat itu Tidak bersikapkah Atau tidak Marah Atau malah melawan balik Tapi ya Percaya sungguh Bahwa yang saya wartakan Adalah kebenaran Keselamatan Maka ketika orang Tidak menerima saya Ya Oke Dikatakan di sana Habis itu Paulus Pergi ke Daerah lain Maka Baik Ketika kita belajar Dari Paulus Untuk tidak Membenci orang tersebut Atau Dendam Tetapi Kita percaya Bahwa ada rencana Baik Di setiap Peristiwa yang kita alami Karena apa Keselamatan Kedamaian Suka cita Yang kita wartakan Itu bisa didengarkan Orang lain Itu bisa didengarkan orang lain Kesaksian hidup kita Bisa Menjadi Kesaksian juga Untuk orang lain Maka Kita belajar dari Paulus Untuk Tetap bersuka cita Tetap mewartakan kebenaran Ketika Ketika Ada orang-orang Mempersalahkan Mencari Salahnya Atas perbuatan Dan perkataan kita Dan kita Tidak Putus asa Tidak Lantas Ah Gak buat Salah Buat juga Salah Mending gak usah Buat Tidak Paulus tetap Mewartakan Maka Tidak menjadi soal Bagi kita Ketika Kita sungguh Dari dalam hati Mewartakan Kebenaran Suka cita Keselamatan Meskipun Ada orang-orang Yang tidak suka Dengan kita Karena Satu yang perlu Diingat Kita Tidak Bisa Tidak Perlu Hidup Untuk Membahagiakan Semua orang Karena faktanya Tidak mudah Tidak gampang Dan kita Tidak bahagia Karena ukuran kita Layak ramai Sementara Tidak semua orang Menyukai kita Tidak semua orang Pro dengan kita Maka ukurannya Menyenangkan Hati Tuhan Bukan Menyenangkan Hati manusia Terima kasih Selamat berbagi Selamat berbagi Rahmat Selamat Melanjutkan aktivitas Salam Sampai jumpa